Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, jumpa lagi dengan belajar fisika sama Pak Nur Syam Anak-anak, doain ya Pak Marjuki kan kena itu infeksi Covid Iya Pak Tapi alhamdulillah sudah baikan Kemarin sudah beliau doanya Bapak juga udah waan Yang keempat itu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik Jadi induksi itu timbul kemudian Yang tadinya gak ada gitu ya Induksi, menginduksi Kalau ada kejian pada timbul itu namanya kejadian induksi Nah elektromagnetik itu maksudnya gejala kelistrikan dan gejala kemagnetan Jadi elektromagnetik, listrik magnet dalam kehidupan sehari-hari Terus yang keterampilannya melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik Berikut presentasi percobaan dan pemampatnya dalam kehidupan sehari-hari Kelihatan gak nih nak? Halo? Kelihatan Pak Kelihatan Pak Terus KD ini juga kita bertahap di dalam tiga pertemuan Yang sekarang ini nanti kita bicara tentang hukum paradai Yang next week ya Cara mengubah flux magnetik Dan yang terakhir nanti penerapan induksi elektromagnetik Bicara dua hal tentang induksi kumparan dan transformator Berikutnya Ini tampilan Bapak sediakan gambar untuk kamu bisa melakukan kilas balik terhadap apa yang sudah dipelajari Ini gambar ini pernah tampil pada kegiatan belajar listrik statis ya Jadi tolong ini nanti di awal buku catatan kamu pada saat membuat catatan refleksi Mengawalnya dari sini ya Dari sini Ini apa gambar ini? Coba kamu buat cerita ini dari sini Boleh searah jarum jam Boleh berlawanan jarum jam Boleh ngacak Yang penting cerita itu dari gambar ini Dibikin cerita ya Setidaknya kalau Bapak-Bapak ini pernah waktu belajar listrik statis Ini fenomena listrik statis itu digosok-gosok Ada listrik kan begitu Nah termasuk gesekan awan dengan udara itu Menghasilkan ionisasi Terjadi muatan listrik Nah karena muatan listrik berbeda potensial tinggi dengan bumi Maka listrik itu akan loncat Masuk ingin jatuh Netralisasinya ke bumi Terjadi kilat itu Kilat itu terjadi listrik statis Pada saat terang benderang begini kan gak ada Kilat itu atau petir itu kan gak ada Tapi pada saat kapan? Pada saat ada awan bergerak Wah badai muatan Langsung juger 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 Itu listrik statis ya Ada yang ditanyakan gak sampai sini? Halo? Salah satu atau keempat-keempatnya Pak? Keempat-keempatnya Karena ini kilas balik Kamu pernah semua ini gitu Jadi dibuat keempat ini menjadi sebuah cerita Saya kira kesimpulannya yang sudah kamu pelajari Bapak berikan Apa namanya Highlight Ya highlight itu bahasin misalnya apa ya? Highlight Jadi pertama ada statement karena gesekan atau gerakan Itu bisa menimbulkan gejala kelistrikan Itu yang tadi itu ya Kemudian listrik yang tersimpan menghasilkan energi Ini Bapak ingetin lagi Karena kamu pernah melaksanakan eksperimen kapasitor Kan diisi gitu Terus bisa diputus baterainya Terus menghasilkan lampunya nyala Yang eksperimen virtual Berikutnya listrik mengalir menghasilkan magnet Jadi listrik bisa mengalirkan magnet Terus interaksi magnet dan listrik menimbulkan gaya gerak Ya Oke Bapak Berikan statement ini Supaya kamu ingat-ingat ini konsepnya Konsep penting di dalam itu Bahwa kita itu bisa membuat magnet dengan menggunakan listrik Kita bisa menghasilkan gerak dengan modal magnet dan baterai Atau arus listrik gitu ya Statement smitten inilah membuat Jadi sudah ada listrik Dan apa Dengan listrik bisa membuat magnet Terus ada magnet dan listrik berinteraksi menghasilkan gaya Lalu pertanyaan oleh Faraday itu Mungkinkah antara magnet dan gerakan bisa menghasilkan listrik gitu kan Listrik bisa magnet gitu Kemudian listrik dan magnet menghasilkan gerak Mungkinkah magnet dan gerak bisa menghasilkan listrik Nah dia menggunakan Eksperimen dengan gambar kira-kira seperti ini Anak-anak Kalau kamu waktu itu Ini kan yang selongsong ini adalah paku Paku dililit-lilit Kasih baterai Jadilah magnet Nah kalau ini tidak ada baterainya Ini hanya detektor arus Ini juga bukan besi Tapi selongsong isolator Misalnya dari kertas atau apa Nah tapi Kalau punya magnet batang Ketika magnetnya ini dimasukkan Atau didekatkan Ternyata detektor arus itu menunjukkan arus Kalau didekatin Nah tapi kalau diem Diem juga arusnya tidak ada Kalau ditarik arusnya juga Dalam arah yang berlawanan Maka Faraday kemudian Menyimpulkan bahwa Arus yang terjadi pada Rangkaian disini Itu disebut arus induksi Kenapa? Karena menginduk pada peristiwa yang ini Kalau peristiwa ini tidak ada Magnetnya dibuang Ini tidak ada arus Tapi kalau begitu punya magnet Dan didekatkan Terjadilah arus yang timbul Arus yang timbul karena sesuatu Disebut dengan arus induksi Nah makin kuat ini perubahannya Arus induksinya makin kuat Maka kalau ada arus Logikanya harus ada sumber listrik Nah sumber listrik itu sebut dengan GGL Gaya gerak listrik Nah jadi logikanya Ketika ini magnet digerakan Maka seolah-olah disini ada GGL GGL yang datang tiba-tiba Sebagai apa? Sebagai respon atas perubahan ini Dan GGL itu menurut Faraday Tergantung pada jumlah lilitan Jadi kalau lilitannya makin banyak Kemudian tergantung pada perubahan flux Perubahan oleh magnet yang bergerak ini Dan disebutnya ini kecepatan perubahan flux Tulisan ini delta flux per delta T Dalam matematika juga sering ditulis dengan flux per delta Bedanya apa? Kalau ini dalam selang waktu yang terukur Kalau ini dalam waktu yang sangat singkat Kamu pernah belajar limit kan ya Jadi ini sebenarnya aslinya adalah N kali limit delta T mendekati 0 Delta flux per delta T Limit mendekati 0 Delta T mendekati 0 Nah limit delta T mendekati 0 Ditulis dengan diferensial Maka ditulis menjadi D flux per dt Atau dp per dt dari flux Apa saja itu? E nya adalah GGL GGL induksi Tatuannya fault Kemudian N nya jumlah lilitan Delta flux nya ini perubahan flux Delta T yang selang waktu Nah kalau yang ini tidak bisa dipisah Ini D flux per dt disebut dengan Laju perubahan flux panetik Jadi ini dua notasi dalam matematika Yang maknanya dan penggunaannya beda Ulang-ulang lagi Kalau delta flux per delta T Kalau delta T nya terukur Misalnya berapa detik Berapa detik gitu ya Tapi kalau yang D per dt Ini notasi untuk Waktunya singkat Delta T nya Mendekati 0 Hampir 0 Jadi hampir 0 Misalnya Antara Detik ke 1,99999999999999000 Sampai detik ke 2 Berarti itu kan sangat singkat Jadi Delta T nya hampir 0 Kemudian ini ada gambar Salah satu alat yang aplikasinya Aplikasi dari hukum Faraday Ini adalah dinamo sepeda Jadi dinamo sepeda Ini biasanya ditempelkan di ban Baik ban depan atau mungkin seringnya si ban depan Ada juga beberapa di ban belakang Lalu nanti kalau nempel di ban Sepedanya bergerak Lalu rodanya bergerak Maka ini juga ikut bergerak berputar Putaran ini mengubah flux magnetik Kemudian timbul arus induksi Nah arus induksinya itu disambungkan ke bawah lamp yang ada di lampu depan Sehingga nyala Nah kalau pengen nyalanya terang Sepedanya ngebut Jadi terang Sepedanya berhenti Lampunya mati Berarti sekarang Dengan magnet dan gerakan Bisa menimbulkan arus listrik Yang kemarin tebali Kalau Gaya Loren Dengan arus dan magnet Menimbulkan gerakan Menimbulkan Itu namanya motor listrik Motor listrik Tapi kalau dinamo Dengan magnet dan gerakan Timbul arus listrik Itu namanya dinamo Tadi disini ada Tanda negatif Tanda negatif Jadi Tanda negatif ini sebenarnya hukum lens Bukan hukum paradise Hukum lens itu Untuk menentukan arahnya Ini Jadi Kalau magnetnya Ini north Ini south Ini north Itu utara Kalau kutub utara Didekatkan ke selongsong tadi Maka Maka Yang tadinya kertas Atau selongsong kosong Itu akan melakukan reaksi Reaksi respon Kumparan ini Mengubah dirinya menjadi magnet Jadi ketika ini magnet datang Maka dirinya berubah jadi magnet Supaya bisa melakukan respon Ya Maka ini utara Jadi Nah karena utara Maka Arus listriknya Mengikuti ini tuh Mengikuti ini Ini sekai Kepalan tangan Ini jempol ini Arah Medan Arah kutub utara Dan Jari-jari ini Arah arus listrik Sehingga arus listriknya Langsung tiba-tiba muncul Ke arah sana Tuh Ke arah ke atas semua Ke arah atas semua Leluh dari belakang Akan menuju ke Galvanometer ini Detektor arus Ya Jadi Pada saat Pada saat ini Didekatkan Ini nanti Jarumnya akan menyimpang ke kanan Sebaliknya Nanti ketika ditarik Tuh yang ini Dan Utara putaranya Ditarik ke sana Nah Maka responnya Kebalikannya Ditarik Narik lagi Kalau dorong Pengen dorong Kalau ditarik Narik lagi Kan begitu Ya Di Apa namanya Didekati Nolak Ren Halo Reni Ren Reni Ada Reni Ya pak Nah coba Ren Dipikirkan tuh Jadi kalau didekatin Nolak Tapi kalau ditinggalin Narik Jangan pergi Gitu kan ya Ren ya Pada saat Utaranya Ditarik Arusnya berubah Kalau tadi kan Arusnya ke atas tuh Kalau ini arusnya Tandanya ke bawah Ya Ini bapak ingatkan Tentang konsep Flux Kamu pernah belajar Tentang flux Tapi flux listrik Waktu itu Tapi hampir sama loh nak Cara menghitung Flux itu Adalah jumlah garis gaya Yang menembus Sebuah bidang Jadi misalnya ini Ini ada Garis gaya Menembus Ben Balok Atau Kubus A B C D E F GH Kalau Yang menembus ABC ABFE Itu gak ada Fluxnya 0 Masih ingat itu ya Menembus ABCD Juga fluxnya 0 Karena gak ada yang menembus Tapi yang menembus ADHE Itu sama dengan Yang menembus BCGF Ya Juga sama Meskipun ini lebih luas BCHE Meskipun Bidangnya lebih luas Tapi sebenarnya Flux yang menembus Bidang BCHE Itu sama Dengan yang menembus BCGF Ya Tapi dirumuskan Flux itu adalah B Nah ini flux Flux manet B nya medan manet A nya luas penampang Dan tetanya Sudutnya Jadi maksudnya gini Sudut ini adalah Sudut antara Arah B Dengan garis normal Jadi kalau Bidangnya ABCD ABCD Bidang alas Garis normalnya itu Ya BF Atau CG Atau DH Atau AE Maka Sudutnya Antara Medan manet B Medan manet Ini yang garis-garis Horizontal Maka sudutnya 90 Tapi kalau misalnya Bidangnya ADHE Ini bidang sebelah kiri Maka Garis normalnya itu Garis AB Garis EF HE Atau DC Berapa sudut Antara Medan manet B dengan Garis normal Bidang ADHE Ya 0 derajat Karena ini sejajat Ya Antara AB Dengan Medan manet Yang garis-garis Banyak ini Begitu ya Bukan Fluke manet Yang menembus bidang ABFE ABFE Nah ini Hasilnya 0 Karena dalam logika kamu Kan Nggak ada yang nembus ABF itu Nggak ada yang nembus Maka hasilnya 0 Tapi Kalau bidang BCHE Sebenarnya rumusnya kan BA cos theta Daripada pusing-pusing Mencari cos theta Logikanya aja langsung BCHE BCHE Ini yang bidang Melintang ke sini Ini BCHE Ini Bapak kasih Garis-garis aja Coba Ini Ya ke sini nih HBCHE Ini BCHE Ini bidangnya itu tuh 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 Nah Bidang ini Sama dengan yang menembus BCGF Jadi Ya sudah Cari aja Bidang BCGF Luas BCGF adalah BC kali CG BC-nya kan BC-nya ini 1,5 Kali Sari Ya 1,2 Kali AB AB berapa Oh sorry Ini salah ya Bukan 1,2 Ini salah Harusnya 1,5 Nanti diperbaiki ya Berikutnya Menerapkan hukum Hukum Faraday tadi Yang rumusnya Ini Rumusnya ini Ya Genetik menembus kumparan 20 lilitan Ini N Dari 8,1 Menjadi 0 Jadi mula-mula 8,1 Kemudian jadi 0 Ini fluxnya Flux 1 Flux 2 Dalam waktu 0 Nah ini terukur waktunya Waktunya terukur Berarti delta T Maka rumusnya yang ini Berapa genin Indus yang terjadi Ya Jadi dihitung Dimasukkan 0 dikurang 8 kam Ini Perubahan fluxnya Dari 81 Menjadi 0 0 dikurangin 8,1 Ya Hasilnya Sekian Volt Kemudian Membedakan Penggunaan rumus Tadi itu Kapan gunakan Pakai yang ada Delta T Kapan yang Menggunakan Diferensial Yang ini Nah gitu Jadi kalau ini Flux Manet yang berubah Setiap saat Berapa GG Jadi pada saat Kalau pada saat itu Berarti delta T Mendekati 0 Kalau ini Dalam waktu Beda tuh Dalam waktu Dengan Pada waktu Beda Dalam waktu Dengan Berapa GGL maksimumnya Jadi Ini Teruskan N nya 1000 D per DT Karena rumusnya ini D per DT kan Dari flux Fluxnya ini 10 tambah 6T 0,2T Kuadrat Plus T Pangkat 3 Ini diturunkan ya nak Turunan dari 10 0 kan Turunan dari 6T 6 Turunan dari Min 0,2T Kuadrat Jadi dinarik ke sana Min 0,4T Dan turunan dari T Pangkat 3 Adalah 3T Kuadrat Jadi hasilnya Seperti itu Enggak Ngerti ya Dimasukin T nya kan 10 Jadi Ganti ini T nya Ini T nya 10 tuh Dari mana Dari sini Dari sini tadi Ini juga 10 kuadrat Ya Nanti dihitung Lalu berapa Besar GGL Maksimum Nah mungkin Bapak Ingat Bapak Kamu udah kelas 12 Pasti Ingat tuh Di matematik Ada yang namanya Nilai stasioner Jadi GGL Maksimum Itu GGL Maksimum Jika nilai Deflooknya Mencapai nilai Maksimum Ya Jadi kan N kali Ini selalu berubah Jadi Kapan maksimumnya Kapan maksimumnya Kita sebut saja Deflook per DT nya Itu adalah Y Maksimum Kalau turunan Pertamanya 0 Turunan Pertamanya 0 Ini kayaknya Banyak yang bingung Apa dulu Matematiknya Ngerti Atau Memang udah lupa Ya Nanti Diturunkan Ini Disama dengan 0 kan Ini Turunan dari 6 0 Turunan dari 0,4 T 0,4 Turunan dari 3T kuadrat kan 6T Sehingga didapat T nya T nya 0,4 Dibagi 6 Masihnya sekian Nah kalau udah Diksikan Jadi maksimumnya Saat T nya sekian Maka setelah itu Kamu dapatkan Masukin lagi Ke rumus E Yang ini Kalau tadi Pak pakai 10 Sekarang Pakainya 0,067 Ini Bapak Tidak dilanjutkan Supaya kamu Dilanjutkan sendiri Halo sahabat Dikbud Di masa kebiasaan Baru seperti sekarang ini Ingat selalu Pesan ibu Keluar rumah Kalau penting saja Ya nak Ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah Dilakukan Dan bisa Mencegah Penyebaran Virus Corona Menggunakan Masker Mencuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Menjaga jarak Sahabat Dikbud Kalau kamu sayang keluarga Jangan bawa virus Ke rumah Ya Ingat pesan ibu Ingat 3M Anak Ini eksperimen Virtual Kelihatan gak Kelihatan pak Iya Jadi Ini kan Ada pilihan Pilihan Ada yang Kumparannya Satu Ada yang Kumparannya Dua Bapak sarankan Kumparannya Dua Untuk melihat Perbedaan Ya maksudnya Nordnya Dideketin Harusnya Kesana Nordnya Dijauhin Harusnya Kesana Dikencengin Tuh nyala Kencengin Nyala Kencengin Nyala Iya kan Kalau diam Tidak Tidak nyala Ditarik Nyala Nah ini Lilit Tanya Cuman Dua Sekarang Lilitannya Empat Beda lagi Nyalanya Itu kan Jadi Kamu Buat eksperimen Variable Bebasnya Satu Ini Jadi Pertama Gunakan Satu Kumparan Dulu Satu Kumparan Tapi Dengan Tiga Gerakannya Satu Gerakannya Lambat Terus Yang Kedua Gerakannya Agak Cepat Yang Ketiga Gerakannya Cepat Gitu Ya Itu gerakan Terus yang kedua Tadi gerakan Masuk Sekarang gerakan Menjauh Gerakan Menjauh Oh lama Gitu Jadi antara Mendekat Dan menjauh Terus yang Yang berikutnya Ini kamu Arahnya Ini north and south Nya kan Begitu Sekarang dibalik Tuh Bandingkan Tuh Waktu Dileketin Dijauhin Beda lagi Ya kan Kalau Cidin Ya Begitu Nah Dibuat Eksperimennya Tapi Tidak Menggunakan Regresi Tabelnya Tapi Kamu Coba Buatkan Dematrik Yang Bagus Yang Di sebelah Kiri Ini Gerakannya Gerakan Lambat Agak Cepat Sama Cepat Yang Kesebelah Sini Kumparannya Kumparan Satu Kumparan Dua Lilitan Kumparan Empat Lilitan Kemudian Yang Berikutnya Arah Medan Magnet Gerakannya Magnet Yang Dideketin Itu Utara Selatan Gitu Ceritakan Itu Bagaimana Sinyal Dari GGL Dan Lampu Terang Itu Sebagain Halo Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Nggak Nanti Laporkannya Dalam Bentuk Video Presentasi Ngerti Ngerti Nggak Maksudnya Halo Jadi Kamu Laporannya Nggak Kayak Kemarin Laporan Kemarin Kan Dibuatnya Pakai Pakai Sampul Pakai Apa Diketik A4 Times Nyuroman Apalagi Kemarin Satu Setengah Pasir Besok Sekarang Kamu Dibikinnya Presentasi Yang ada Muka Kitanya Ya Presentasi Laporkan Dalam Bentuk Video Presentasi Jadi Kamu Bikin PPT Lalu Kamu Presentasi Gitu Direkam Videonya Berarti Ada 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 Kayak Bapak Video Yang Baju Bebas Boleh Maunya Apa Bebas Aduh Bebas Ntar Ada Seragam Aja Tapi Boleh Seragam Batik Boleh Seragam Putih Boleh Mana Yang Kamu Suka Ya Yang Rapi Jadi Ceritanya Gitu Kalau Kalau Pakai Baju Bebas Ntar Ada Yang Dandannya Menor Kayak Mau Pengaji Maksimum 6 Isinya Kalau Opening Sama Closing Satu Satu Jadi Delapan Ya Kenapa 6 Suka 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 Ada Pertanyaan Bapak Susunannya Bapak Yang ngaturin Atau Gimana Susunan Suka Satu 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 Suka 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 Langsung Kita Masukin Apa Yang Kita Mau Ajar Kayak Cerita Jadi Kemarin Kamu Kamu Bercerita Begitu Banyak Dengan Menggunakan Word Kan Kamu bisa Berekspresi Apa aja Nah sekarang Ekspresi Kamu Tidak Disediakan Ruang Yang Banyak Cukup Dengan 6 Slide Tapi Ceritanya Tetap Banyak Begitu Maksudnya Wih Apa namanya Orang Yang Melihat Itu Mendapatkan Banyak Pengetahuan Atau Ilmu Begitu Meskipun Hanya 6 Slide Begitu Jadi Ini Artinya Ini Kamu Meningkat Kemampuannya Kalau Kemarin Kamu Bisa Sepuas-puasnya Bercerita Dengan Membeli Kata-kata Tapi Sekarang Kamu Bukan Hanya Kata-kata Kata-kata Tertulis Sekarang Kamu Bukan Hanya Dengan Kata-kata Jadi Ada Teks Ada Gambar Ada Suara Suara Kamu Ada Makanya Video Video Presentasi Kalau Kemarin Kan Hanya Kata-kata Dan Gambar Sekarang Kamu Ungkapkannya Itu Ada Kata-kata Tertulis Ada Tapi Gak Boleh Banyak-banyak Anas Terbatas Ada Foto Foto Yang Mana Yang Paling Penting Yang Menggambarkan Keseluruhan Ide Yang Kemudian Nah Tapi Ada Bantuan Suara Boleh Juga Ditambah Lagu Kok Video Bapak Juga Ada Lagunya Kan Gitu Bapak Aplikasi Apa Kalau Ngerekam Presentasi Itu Screen Cosmetic Ada 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 Bapak Kan Pake Screen Metik Itu Bener Screen Metik Download Dulu Ya Yang Gratis Yang Gratis Itu Bisa Ngerekam 15 Menit Ya Mau Tanya Pak Apa Kalau Misalnya Nggak Pake Aplikasi Yang Buat Nge-record Nggak Bisa Dong Ya Record Nya Ucam 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 Kelihatan Ya Ya Kelihatan Apa Cuma Kayak Suara Aja Gitu Pak Oh Suara Aja Suaranya Aja Suaranya Aja Ya Boleh Saja Permain Vitual Yang Pet Namanya Apa Anda Pak Namanya Ini Ada Faraday Love Faraday Love Kalau Videonya Itu Lagi Presentasi Di Sekolah Biasa Terus Di Videonya Itu Boleh Nggak Pak Oh Bisa Bisa Aja Kayak Dulu Pernah Kamu Bikin Ya Boleh Yang Penting Ini Karena Nilainya Ada Dua Jadi Yang Pertama Nilai Bahan Presentasinya Tapi Bapak Juga Ingin Menilai Kemampuan Kamu Menyampaikannya Karena Bapak Ingin Pasaan Dari Ini Apa Eksperimen Nya Gitu Maksudnya Jadi Ini Nilainya Ada Dua Nilai Kinerja Kamu Memaparkan Karena Kan Harus Dan Presentasi Hasilnya Jadi Kamu Gimana tuh Kemampuan Mempresentasikan Apa yang Kamu Alami Apa yang Kamu Ketahui Dan Apa yang Kamu Resulkan Dengan Bereksperimen Hukum Hukum Parabdai Ini Begitu Ada Berapa Ada Batas Waktunya Gak Pak Maksudnya 6 slide Itu Berapa Menit Oh Ya Engkau Banyak Engkau Engkau Banyak Kalau Bisa Di Edit Lagi Bisa Ya Kalau 5 Menit Bisa Kan Disoba Dulu Pak Isinya Sebenarnya Hampir Sama Dengan Yang Laporan Kamu Tujuannya Ini Cara Kerjanya Ini Seperti Itu Cuman Dalam Bentuk Prusitasi Gitu Saya Melakukan Gini Jadi Tujuannya Dasar Teorinya Apa Itu Yang Kamu Sampaikan Tetap Gitu Tapi Dalam Bentuk Ini Kalau Misalnya Cuma Ppt-nya Di Screen Record Bang Pak Suara Kita Itu Tapi Muka Kita Boleh 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 Kalau Susah Susah Boleh Sudah Ya Semoga Kalian Mendapat Ilmu Bermanfaat Semoga Kalian Tetap Sehat Dan Terobati Kangen Ketemu Sama Teman Teman Kangen Ketemu Sama Bapak Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Assalamualaikum